Nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta, sebuah minibus ringsek tersambar komuter lain di perlintasan jalan petamburan Tanah Abang, Jakarta. Pengembudi mobil dapat dievakuasi dengan selamat oleh warga sekitar. Minibus rusak parah di bagian depan, usai tersambar komuter lain di perlintasan jalan petamburan Tanah Abang, Jakarta minggu sore. Kencangnya hantaman membuat mobil nyaris terguling. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendari seorang pria melaju dari arah Tanah Abang menuju petamburan. Saat tiba di rel perlintasan kereta, mobil tetap maju meski palang perlintasan manual berupa batang bambu telah diturunkan warga penjaga perlintasan. Kereta komuter lain dari arah kebayoran menuju Tanah Abang langsung menghantam minibus. Meski mobil terpentau cukup jauh sekitar 100 meter, pengembudi selamat dari maut. Agar tak mengganggu perjalanan kereta, minibus yang ringsek langsung dievakuasi oleh petugas Damkar untuk penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.